Pemirsa Wakil Ketua DPRD Sulsel Niimatullah memberikan komentar pedas terhadap pemerintahan Andi Sudirman Suleman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang akan berakhir masa jabatannya yang meninggalkan utang begitu besar mencapai 1,2 triliun rupiah. Masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Suleman sisa menghitung hari. Tepatnya tanggal 5 September nanti Andi Sudirman Suleman tidak lagi mencabat sebagai pimpinan tertinggi di Sulsel. Saat ini sejumlah fraksi DPRD Sulsel tengah fokus menyodorkan nama calon kandidat masing-masing yang mana bakal menjadi PJ Gubernur Sulsel menggantikan Andi Sudirman Suleman kurang lebih setahun. Namun sepertinya PJ Gubernur Sulsel yang akan terpilih kedepannya akan memikul beban yang begitu berat. Pasalnya di masa berakhirnya jabatan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Suleman akan meninggalkan beban utang sebesar 1,2 triliun rupiah. Wakil Ketua DPRD Sulsel Niimatullah mengatakan siapapun yang akan menjadi PJ Gubernur mereka akan menghadapi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja. Legislator dari fraksi Demokrat ini menjelaskan tingginya utang tersebut akan membebankan pada APBD di tahun 2023 yang mana APBD tersebut terpaksa harus dipakai untuk membayar utang 1,2 triliun rupiah. Belum lagi ada utang 600 miliar untuk utang PEN jadi sebenarnya ada 1,8 triliun rupiah. Terkait dengan pemberhentian Pak Gubernur, kita mau mengingatkan siapapun yang mau jadi PJ Gubernur bahwa Anda sedang menghadapi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja. Contohnya adalah tahun ini kita memperoleh limpahan utang dari tahun 2022 sebesar 1,2 triliun. Itulah jumlah utang yang paling besar selama pemerintahan ini ada. Pernah terjadi cukup besar karena COVID itu hanya 600 miliar. Sekarang ini kita menghadapi utang 1,2 triliun. Itu artinya APBD tahun 2023 ini menanggung beban yang kita tidak bicarakan waktu ditetapkan. Berarti akan ada uang untuk APBD tahun 2023 ini dipakai untuk membayar utang 1,2 triliun. Belum lagi kalau kita bicara bahwa ada lagi 600 itu utang PEN jangka panjang sebesar 600. Jadi total sebenarnya 1,8 meskipun 600 itu utang jangka panjang. Tetapi utang jangka PEN itu 1,2 triliun. Apa itu? 720 itu utang DBH, utang dana bagi hasil ke kabupaten kota yang kita tidak bayar tahun 2022. Dan di tahun ini baru dibayar. Kemudian ada utang PEN, pekerjaan proyek-proyek PEN itu hampir 180 miliar. Sisanya itu program-program lain baik di pertanian, disdik, TU, dan rumah sakit. Besarnya utang tersebut adalah mengingatkan pagi PJ Gubernur nantinya untuk mengetahui kondisi keadaan di pemerintahan Gubernur Sulsel bukannya mau masuk surga tapi mau masuk neraka. Dirinya menambahkan tingginya utang tersebut akan memberatkan APBD yang belum lagi akan pemilihan legislatif maupun pilkada yang akan membutuhkan anggaran besar.